Seorang mahasiswi cantik di Gorontalo harus mendekam di penjara, usai ditetapkan sebagai tersangka akibat kasus penggelapan 11 unit laptop. Ironisnya, perbuatan itu dilakukan untuk membiayai sang pacar yang gemar judi online. NNP, mahasiswi salah satu universitas di kota Gorontalo ini hanya bisa pasrah saat di gelandang petugas Poresta Gorontalo kota, usai ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penggelapan 11 unit laptop. Kasus ini terungkap dari laporan salah satu teman kuliah tersangka, di mana tersangka meminjam laptop korban dengan alasan ingin mengerjakan tugas. Namun setelah berbulan-bulan tidak kunjung dikembalikan, ternyata korbannya tidak hanya satu orang, melainkan ada 11 unit laptop yang digadaikan tersangka di tiga tempat berbeda. Mahasiswi cantik ini nekat melakukan penggelapan 11 unit laptop lantaran untuk memenuhi dan membiayai gaya hidup sang pacar yang gemar bermain judi online. Kalau tiap hari setiap bajalan saya yang kasih uang. Berapa? 200 ribu sampai 300 ribu itu setiap hari. Tidak awalnya tidak, cuma pas seputus itu ada itu ancaman saja. Dengan alasan bahwa laptop ini digunakan untuk mengerjakan tugas kuliahnya yang belum selesai. Namun ternyata laptop ini diagadekan kepada ada dua gerei tempat bergadean, tentunya yang disini di kota dan ulangi tiga. Dua di kota dan satu di daerah Boni-Bolangi Kabupaten. Akibat perbuatannya atas angkatan yang hukuman paling lama 4 tahun penjara. Dari Gorontalo, Nur Faizila Hasan, Lamporkan.